Pemirsa Pemirsa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus sanksi administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan penghapusan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Keuntungan ini dapat dinikmati warga mulai 16 November 2015 hingga 31 Desember 2015. Keputusan ini tertuang pada keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta nomor 2829 tahun 2015. Pemberian fasilitas ini tidak lain guna mendorong masyarakat untuk melunasi utang pajak sehingga penerimaan pajak daerah bisa dioptimalkan. Fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan bagi warga yang akan melakukan balik nama kendaraan dengan nama dia pemilik kendaraan. Hal ini berguna untuk menjamin jaminan perlindungan keamanan bagi pemilik kendaraan karena data kendaraan sudah berpindah ke pemilik asli bukan pemilik terdahulu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan penghapusan sanksi denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dilakukan untuk membantu warga Jakarta. Kebijakan dilakukan untuk mencegah besaran denda semakin menumpuk. Masyarakat yang memiliki tunggakan pembayaran pajak bisa membayarkan pajak kendaraannya dengan bebas dari seluruh tunggakan di seluruh kantor samsat bersama di seluruh Jakarta. Ya ini tentunya adalah satu kabar yang cukup pengembirakan ya khususnya untuk para penunggak pajak. Betul, bukan hanya penunggak pajak, tapi juga penghendara bermotor. Betul. Pasti pada bergembira begitu mendapatkan, mendengar kebijakan ini. Betul. Mungkin kita langsung nih, dua-duanya narasumber kita sudah siap. Saya mau langsung ke Pak Edi dulu, Pak Edi. Ini sebenarnya kebijakan gratis pajak ini sebenarnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Mungkin saya perlu sampaikan dasar hukumnya dulu. Jadi berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 tahun 2010 tentang ketentuan umum pajak daerah, di pasal 43 itu ada amanat bahwa gubernur karena jabatannya dapat memberikan penghapusan sanksi denda pajak kepada masyarakat dalam keadaan tertentu wajib pajak. Lalu dalam Peraturan Gumur No. 168 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan pemungkutan pajak kendara bermotor, diamanahkan bahwa Kepala Dinas Pelayanan Pajak dapat memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga kepada masyarakat dalam kondisi tertentu wajib pajak dan bukan karena kesalahan wajib pajak, artinya dalam kehilapan. Karena itu pada kesempatan mulai tanggal 16 November ini sampai dengan tanggal 31 Desember, dilakukan kebijakan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, keterlambatan bagi pajak kendara bermotor masyarakat yang memiliki tunggakan. Nah kebijakan ini pun diberlakukan dalam raka mendorong masyarakat mempercepat pembayaran pajaknya dan juga dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak kendara bermotor sampai dengan tanggal 31 Desember. Jadi upaya pencapaian target, kita berlakukan upaya intensifikasi berbagai cara, salah satunya adalah melalui penghapusan sanksi bunga pajak kendara bermotor dan bunga terhadap biaya balik nama kendara bermotor. Kita harus menyampaikan persepsi terlebih dahulu yang dihapuskan adalah bukan pajaknya, tetapi adalah denda ataupun bunganya. Sanksi administrasi berupa bunga. Dan nilainya cukup signifikan, karena ketentuannya menyebutkan bahwa keterlambatan sanksi administrasi berupa bunga ini itu besarannya 2% per bulan. Oke, itu untuk PKB ya Pak? PKB, dan maksimal 24 bulan, artinya akan dikenakan yang sudah menunggak 2 tahun itu bisa sampai dengan 48%. Cukup signifikan itu. Pak Edi, Anda katakan bahwa dinas pajak dan juga gubernur diperbolehkan menghapuskan pajak berupa bunga jika di dalam keadaan tertentu. Nah kali ini kenapa diberlakukan gratis denda ini Pak Edi? Jadi sebagaimana kita ketahui di tahun 2011 ini memang mungkin di keseluruhan di dunia dan imbasnya di Indonesia dan juga di Jakarta terjadi kondisi perekonomian yang sedang mengalami penurunan. Penurunan kondisi perekonomian ini menyebabkan juga daya beli masyarakat menjadi turun. Sehingga masyarakat memiliki kecenderungan untuk menunda pembayaran pajaknya. Kebijakan kondisi tertentu ini juga yang kita dorong untuk masyarakat bisa melakukan pembayaran yang sudah terlambat dari bulan-bulan lalu. Apabila dilakukan sekarang, itu sanksi bunganya kita hapus. Oke, ini adalah satu insentif yang diberikan oleh Dinas Pelayanan Pajak di Jakarta. Betul, dan ini memang supaya masyarakat juga akhirnya tidak terbebani oleh denda-denda ini. Walaupun ujung-ujungnya kalau memang tidak sedang dikasih insentif, ini adalah satu kewajiban memang harus dibayar. Oke, saya ke Pak Yusinus lebih dahulu. Kalau bicara soal ini adalah program intensifikasi penerimaan pajak yang tentunya diadakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Bicara soal program ini perlu diadakan sosialisasi dan targetnya juga yang ingin dicapai adalah 1,2 triliun rupiah 3,6 juta penunggak pajak gitu ya. Cukup atau tidak sampai dengan 31 Desember ini akan achieve atau tidak sebetulnya Pak Yusinus? Saya kira kalau melihat pencapaian penerimaan sampai bulan ini optimis ya, Pemprov akan bisa mencapai itu. Apalagi kaitan tunggaan pajak kendaraan bermotor ini kan rata-rata kendaraan bermotor udah dua, yang dimiliki oleh kelas menengah gitu ya. Jadi saya kira memang mereka juga sudah menunggu ini, sehingga kalau soal partisipasi saya yakin ini akan optimal yang memanfaatkan. Sehingga kalau kekurangan target sampai ke sekitar 6 triliun untuk pajak kendaraan bermotor saya kira akan bisa tercapai dari program ini. Secara program sendiri, sebetulnya ini menjadi satu hal yang memang ditunggu-tunggu untuk beberapa orang yang tentu saja menunggak pajak gitu. Tapi yang kemudian ditakutkan adalah saya sebagai penunggak pajak misalnya, saya nanti aja deh bayar pajaknya karena saya pikir nanti juga akan ada insentif pengampunan denda ini gitu. Anda melihat ini seperti apa? Apa yang bisa dilakukan supaya memang pola pikir seperti itu nggak ada di masyarakat? Memang pengampunan pajak itu menjadi bagian dari sistem perpajakan sebenarnya. Apalagi inline dengan kebijakan pemerintah pusat sebenarnya sekarang tahun pembinaan wajib pajak. Tetapi memang pengampunan tidak boleh terlalu sering diberikan. Sehingga ada anggapan oleh masyarakat ini insentif akan ditunggu. Sehingga tadi akan menggeser atau menunda pemenuhan kewajiban. Dalam jangka panjang ini tidak baik bagi kepatuan perpajakan. Maka yang diperlukan sebenarnya bagaimana setelah ini memang penegaan hukum itu bisa dijalankan dengan lebih efektif sehingga akan mendorong orang akan patuh membayar pajak daerah. Oke baik. Kita ketahui tadi ya bahwa sekarang penunggak pajak itu tinggi sekali khususnya PKB dan bayar balik nama ini mencapai 1,2 triliun 3,6 penunggak. Nah mungkin para penunggak sekarang yang mendengarkan ingin tahu mekanismenya seperti apa, syarat-syarat seperti apa yang harus mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan gratis denda pajak. Itu akan kita bahas di segmen berikutnya Pak Edi dan Pak Yusinus Pemirsa Kamai akan kembali usai denda berikut ini. Terima kasih telah menonton!